oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian semua semoga kalian selalu diberi kesehatan kelancaran hidup dan juga tetap semangat dalam menjalani pelajaran di era pandemi covid-19 ini sebelum kita mulai ke materi awal marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam agar kita terus diberi kesehatan kelancaran hidup dan semangat yang kokoh dalam menempuh pembelajaran di semester tiga ini mari kita sama-sama berdoa dan membaca basmala berdoa dimulai oke berdoa selesai untuk semester tiga ini ada beberapa hal yang perlu Pak Edwin sampaikan kepada kalian terkait pembelajaran jarak jauh yang pertama adalah kalian telah diberi file UKBM oleh sekolah dan itu adalah pengganti hardcopy UKBM yang biasa kita pakai bersama jadi berkaitan dengan file UKBM itu berarti ada beberapa aplikasi yang perlu kalian install di handphone kalian yang pertama adalah aplikasi kalau yang Pak Edwin pakai adalah aplikasi Shodo tulisannya XODO Shodo Reader Shodo Reader itu yang bisa kalian install atau bisa juga kalian menginstall aplikasi Foxit Reader setelah aplikasi PDF Reader kalian install ada file sorry ada aplikasi lain lagi yang perlu kalian install apa itu itu adalah aplikasi talk free yang Pak Edwin sudah jelaskan di Google Classroom apa itu aplikasi talk free aplikasi talk free adalah aplikasi yang berguna untuk membantu kalian ketika kalian reading atau performance jadi kalian bisa membandingkan pengucapkan yang benar dalam bahasa Inggris dengan readingnya kalian dengan pengucapannya kalian jadi itu yang pertama PDF Reader yang kedua talk free yang ketiga QR Reader QR Reader apa itu QR Reader atau Barcode Reader itu adalah aplikasi yang berfungsi untuk membuka kode barcode atau QR Code yang ada di file UKBM kalian itu penting sekali karena disitu ada banyak informasi yang kalian bisa gali dari QR Code itu setelah QR Code di install di handphone kalian ada satu lagi mohon maaf ya karena memang kita belum belajar jauh dan memang Pak Edwin akan berusaha semaksimal kalian semaksimal mungkin untuk melayani kalian maka ada satu lagi aplikasi yang Pak Edwin butuhkan dan kita butuhkan bersama yaitu aplikasi Zoom Zoom itu nanti kita bisa tetap buka secara real time menggunakan handphone dan itu akan membantu Pak Edwin untuk melakukan penilaian secara langsung terhadap performance kalian dan juga kita bisa saling bertatap muka komunikasi secara langsung oke itu saja harapan Pak Edwin kalian tetap semangat dan yang paling penting juga tidak kalah pentingnya selalu menjaga protokol kesehatan selalu memakai masker jika keluar rumah sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan jaga jarak oke sekarang kita beranjak ke pertemuan pertama silahkan kalian buka file UKBM di handphone kalian untuk pertemuan pertama untuk pertemuan pertama kita akan belajar hanya fokus di KB 1 saja kegiatan belajar 1 jadi untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pertemuan pertama tentang pertemuan dan sugestion apa yang pertemuan dan sugestion kita akan berbincang kemudian oke silahkan buka modul 1 oke sebelum kalian membuka UKBM pastikan kalian sudah menyiapkan terlebih dahulu buku catatan bahasa Inggris silahkan kalian ambil buku bahasa Inggris kalian untuk semester 3 dan jika di semester 2 masih ada sisa silahkan kalian pakai itu saja jangan membeli buku baru karena itu akan boros yang kedua mubazir ya kalau kalian masih ada sisa di semester 2 kalian sudah beli buku baru sebaiknya tetap dipakai kalau masih ada sisa kalian siapkan buku catatan dan bolven jika ada poin-poin penting kalian catat itu dan nanti di akhir pembelajaran ini kalian buat video kalian buat video yang ada wajahnya kalian beserta pegang buku catatannya di video kalian bilang ini pak pembelajaran ini saya sudah mencatat dan ini hasilnya jadi tampak di video ada wajah kalian dan yang kedua kalian memegang buku catatan itu dan ketika setelah terkonfirmasi itu ada wajah kalian dan buku catatan dekatkan buku catatannya ke kamera HP biar Pak Edwin bisa melihat dan mempost akan saya post dulu saya cek catatan kalian itu lengkapnya kayak apa jika ada satu halaman ya tunjukkan satu halaman jika lebih dari satu halaman perhalamannya ditunjukkan dibuka dibuka nanti Pak Edwin cek jadi itu tugasnya kalian mencatat ya oke sebelum kita ke beranjak ke UKBM ada baiknya kalian tau dulu apa itu definisi offers tawaran apa itu definisi suggestion jadi kalau memang di UKBM tidak ada definisi offers sama suggestion Pak Edwin akan cari di sini oke ini saya bacakan ada perbedaan antara suggestion dan offer suggestion digunakan pada saat kita memberikan sebuah ide atau pendapat atau nasihat untuk untuk menjadi pertimbangan untuk orang lain sebelum orang tersebut membuat sebuah keputusan jadi suggestion atau saran itu digunakan pada saat kita memberikan sebuah ide kepada orang lain sehingga orang tersebut mau mempertimbangkan ide kita sehingga orang tersebut bisa memutuskan sesuatu itu atas dasar dari saran kita jadi itu adalah suggestion jadi intinya suggestion itu adalah memberikan sebuah ide kepada orang lain sehingga orang lain itu mau mengikuti ide kita atau sebaliknya menolak dari ide kita sedangkan offers adalah sebuah tawaran yang diberikan kepada orang lain berupa bantuan atau hal yang lain seperti menawarkan makanan atau minuman dimana orang yang kita tawari mungkin akan menerima atau menolak tawaran tersebut jadi itu perbedaannya kalau suggestion itu berupa bantuan saran kepada orang lain sedangkan tawaran tawaran itu bisa berupa bantuan dan dan tawaran itu bisa berupa bantuan fisik bisa berupa bantuan pertolongan bisa juga menawarkan makanan atau minuman atau barang jadi bisa berupa tawaran untuk menolong berupa barang bisa juga berupa jasa oke lanjut nah ini kita sekarang fokus ke suggestion dulu saran dulu di bagian saran ada beberapa poin yang pertama adalah asking for suggestion meminta saran oke jika ada poin penting silahkan video ini kalian pause dulu berhentikan dulu dan silahkan kalian catat kalau ada poin yang menurut kalian anggap penting dan setelah dicatat baru videonya dilanjutin number one asking for suggestion ada banyak ungkapan yang dapat digunakan untuk meminta saran atau suggestion salah satu caranya adalah dengan menggunakan kata shall shall ini artinya akan atau bisa berarti sebaiknya silahkan dicatat shall itu bisa berarti akan bisa berarti sebaiknya tetapi dalam penggunaan shall ini shall itu bisa lebih cenderung berarti sebaiknya dan ini adalah contoh rumusnya shall I shall we shall I shall we jadi seperti itu apa itu verb satu bisa terserah kata kerjanya misalnya shall we go now shall we go now apakah sebaiknya kita pergi sekarang atau misalnya shall I buy that book apakah saya sebaiknya membeli buku itu berarti ini adalah meminta saran kepada orang lain paham disitu rumusnya shall I ditambah kata kerja terserah kata kerjanya apa bisa membeli bisa membaca bisa menulis shall I read that book apakah saya sebaiknya membaca buku itu jadi seperti itu ya rumusnya ya contoh sekarang shall we go home early apakah sebaiknya kita pulang lebih awal kalau penting dicatat silahkan di pause terus dicatat shall I apologize to her apakah sebaiknya aku minta meminta maaf kepadanya shall I get a new job apakah sebaiknya aku mencari pekerjaan baru what shall I say to my parents apakah yang sebaiknya aku katakan pada orangtuaku oke kali ini saya akan ulang pengucapannya dan kalian silahkan ikuti agar kalian bisa terbiasa juga cara pengucapannya shall we go home early shall we go home early shall I apologize to her shall I apologize to her shall I get a new job shall I get a new job what shall I say to my parents what shall I say to my parents where shall we go this holiday where shall we go this holiday kemana sebaiknya kita pergi liburan kali ini selain contoh ungkapan di atas yang menggunakan kata shall contoh ungkapan yang lain untuk meminta saran atau suggestion adalah should should I go to the clinic jadi rumusnya should habis itu I atau we karena kita meminta saran should I itu saya atau kita we ditambah kata kerja should I go go kata kerja should should I go to the clinic haruskah aku pergi ke klinik what should I do apa yang harus aku lakukan what should I do apa yang harus aku lakukan do you have any suggestion apakah kamu punya saran do you have any suggestion apakah kamu punya saran what do you recommend what do you recommend apa yang kamu rekomendasikan do you have any idea do you have any idea apakah kamu punya ide jadi ini adalah ungkapan-ungkapan ketika kita sedang meminta saran nah sekarang kita lanjut ke giving suggestion memberi saran salah satu salah satu cara untuk memberikan saran atau suggestion adalah dengan menggunakan kata could yang berarti bisa atau dapat atau might yang berarti mungkin atau boleh silahkan kalian catat ini could artinya bisa atau dapat might artinya mungkin atau boleh contoh you could go home early you could go home early kamu bisa atau dapat pulang lebih awal ini bisa ini berarti memberikan saran kepada orang lain you could go home early now kamu bisa pulang lebih awal sekarang you could apologize to make situation better you could apologize to make situation better kamu dapat meminta maaf untuk membuat situasi lebih baik you could apologize to make situation better you could find a new job you could find a new job kamu dapat mencari pekerjaan baru you might tell your problem to your parents you might tell your problem to your parents kamu boleh menceritakan masalahmu pada orang tuamu kamu boleh menceritakan masalahmu pada orang tuamu we might go to komodo island together this holiday we might go to komodo island together this holiday kita mungkin atau kita boleh dapat pergi ke pulau komodo bersama-sama liburan kali ini oke seperti itu silahkan kalau ada yang penting di pause dulu terus kalian catat selain contoh ungkapan di atas kita juga dapat menggunakan berbagai ungkapan yang lain jadi intinya seperti ini nak penggunaan kata saran ungkapan-ungkapannya contoh-contoh ungkapannya kalian bisa rasa-rasa dalam bahasa Indonesia itu seperti apa ketika orang ngasih saran misalnya kamu pakai kalimat-kalimat lain dalam bahasa Indonesia yang artinya juga saran tidak masalah juga tanpa harus sama dengan yang di kita pelajari sekarang yang bermakna memberikan saran adakah ada tendensi untuk kesaran tidak masalah kalian pakai dan banyak sekali dalam bahasa Indonesia lanjut selain contoh ungkapan di atas kita juga dapat menggunakan berbagai ungkapan yang lain seperti you should plus verb 1 you should dan ditambah kata kerja contohnya you should see the doctor you should ini kurang L ya you should see the doctor kamu sebaiknya ini should juga bisa sebaiknya seharusnya harus kamu harus kamu harus pergi ke dokter kamu sebaiknya pergi ke dokter ini memberi saran ini you should finish your job immediately you should finish your job immediately kamu sebaiknya menyelesaikan pekerjaanmu segera kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu dengan segera sama saja ada cara lain menggunakan kata why don't you mengapa kamu mengapa tidak kamu mengapa kamu tidak sama saja why don't you plus verb 1 why don't you plus kata kerja contohnya why don't you try a new restaurant in downtown why don't you try a new restaurant in downtown mengapa tidak kamu coba atau mengapa kamu tidak coba restoran baru di pusat kota why don't you search on the internet about your task why don't you search on the internet about your task mengapa tidak kamu mencari di internet tentang tugas-tugasmu mengapa kamu tidak sama saja ya kalau patin lebih suka mengapa tidak kamu mengapa tidak kamu cari di internet tentang tugas-tugasmu tentang tugasmu bisa juga menggunakan kata how about bagaimana kalau how about tetapi kalau how about setelah about itu ada kata kerja dan kata kerjanya harus ditambah ing kalau kata kerja kalau bukan kata kerja berupa kata benda tambah kata benda tapi kata bendanya jangan ditambah ing misalnya how about that book bagaimana kalau buku itu itu kan juga bisa bermakna memberikan saran bagaimana kalau kamu beli buku itu sama saja artinya oke contohnya how about going picnic this Saturday how about going picnic this Saturday bagaimana kalau pergi picnic sabtu ini how about picnic bagaimana kalau piknik nah ini piknik ini disini sudah bertindak kata benda bukan kata kerja piknik kan kata benda sebuah kegiatan menghabiskan waktu senggang dengan berkunjung ke suatu tempat yang menarik itu piknik kata benda kalau yang di atas how about going picnic ada kata kerjanya go karena ada kata depan about maka ditambah ing how about going picnic this Saturday kalau yang bawah tidak ada going langsung picnic tanpa how about picnicking salah itu how about picnic lanjut how about inviting Emma Watson how about inviting Emma Watson bagaimana kalau mengundang Emma Watson Bisa juga dengan kata what about verb ink atau kata benda what about contohnya what about going picnic this Saturday what about going picnic this Saturday bagaimana kalau pergi artinya sama ya bagaimana kalau pergi piknik sabtu ini bukan apa buka apa tentang picnic bukan sama artinya bagaimana kalau what about picnic bagaimana kalau picnic jadi bukan apa artinya ya disini ya memang harus menyesuaikan what about eating ramen for lunch bagaimana kalau makan ramen untuk makan siang what about eating ramen for lunch kalian pastikan untuk mengikuti pengucapan petwin sekalian belajar pengucapan cara yang lain kalian juga bisa menggunakan if I were you jika saya jadi kamu I would bla 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 saya akan bla 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 setelah kata would akan dilanjutkan dengan kata kerja contohnya if I were you I could accept that offer kalau aku jadi kamu aku akan menerima tawaran itu jadi kalimat ini adalah salah satu cara kita ngasih saran kepada orang lain aku akan menerima tawaran itu jadi seperti itu kalau aku jadi kamu aku akan menerima tawaran itu if I were you I would accept that offer if I were you I would continue to university jika saya jadi kamu aku akan melanjutkan ke universitas cara yang selanjutnya adalah dengan kata let's plus kata kerja let's plus kata kerja contohnya let's pray before we study let's pray before we study mari kita berdoa sebelum kita belajar let's find a good book in the library let's find a good book in the library mari atau ayo kita cari buku yang bagus di perpustakaan now we move on to accepting a suggestion kita lanjut ke menerima saran pada saat kita setuju dan menerima saran yang diberikan oleh seseorang kita dapat mengatakan sounds great kedengarannya hebat sounds good to me kalian kalau nulis sounds great lebih baik ditambah it it sounds great ini kedengarannya hebat it sounds good to me ini kedengarannya bagus buatku itu tandanya kalau kalian menjawab seperti itu kalian menerima saran dari orang lain it sounds great berarti kalian menerima saran orang itu that's a good idea itu adalah ide yang bagus that's a good idea that's a good idea itu adalah ide yang bagus oke baiklah let's do that mari kita lakukan itu i'm up for it aku bersedia aku mau i'm up for it aku bersedia atau mau now we move on to declining a suggestion kita lagi nolak nih kita lagi nolak tawaran orang lain karena saran sorry kita lagi nolak saran orang lain bukan tawaran ya kita menolak saran orang lain karena kita anggap saran tersebut kurang cocok buat kita pada saat kita tidak setuju dan menganggap saran yang diberikan kurang bagus kita dapat mengatakan maybe some other time maybe some other time maybe some other time mungkin lain kali mungkin lain kali i'd better not i'd better not i'd better not we'd better not we'd better not aku sebaiknya tidak maksudnya apa? tidak ngikutin saran kamu saran yang diberikan kita sebaiknya tidak we'd better not atau boleh juga i don't think it's a good idea i don't think it's a good idea aku pikir itu bukan ide yang bagus kalau kamu sudah bilang seperti itu artinya kamu tidak mau tidak setuju dengan saran yang diberikan i'm not sure about that i'm not sure about that aku tidak yakin tentang hal itu contoh dialog this dialog is between marina and tina i've been studying algebra for a month but i still don't understand shall i quit studying? i've been studying algebra for a month but i still don't understand shall i quit studying? don't quit why don't you take private course? you might find it easier sounds good to me sounds good to me oke aku telah belajar algebra selama sebulan tetapi saya masih gak bisa mengerti apakah aku sebaiknya berhenti belajar? tina bilang jangan berhenti mengapa tidak kamu ngambil kursus privat kamu mungkin dapat lebih mudah disana marina jawab itu terdengar bagus buatku itu kedengarannya hebat nih contohnya aku telah mempelajari aljabar selama satu bulan tapi aku masih belum mengerti haruskah aku berhenti belajar? tina bilang jangan berhenti kenapa kamu tidak nah disini kenapa tidak kamu ngambil kursus privat ini adalah memberikan saran kepada orang lain memberikan saran dan ternyata marina setuju dengan saran itu kedengarannya bagus buatku oke lanjut ini contoh selanjutnya the dialogue is between rusli and anang i feel bored i feel bored i feel bored we don't have anything to do and we still have a week and we still have a week until our holiday is over do you have any idea? anang jawab what about joining summer camp? where? near Michigan Lake i'm not sure about that we don't have any equipment for camping nah ini dia nolak dia tak setuju dengan sarannya i feel bored we don't have anything to do and we still have a week until our holiday is over saya merasa bosan kita gak punya kegiatan nih we don't have anything to do kita nih gak punya sesuatu untuk dikerjakan dan kita masih punya satu minggu sampai liburan kita berakhir do you have any idea? apakah kamu punya saran? anang ngasih saran what about joining summer camp? bagaimana kalau bergabung di camping musim panas? di mana? katanya rusli near Michigan Lake di dekat danau Michigan rusli jawab i'm not sure about that aku gak yakin dengan itu we don't have any equipment for camping kita gak punya peralatan untuk camping katanya si rusli ini silahkan kalau mau di push dan dicocokkan artinya oke lanjut sekarang kita beranjak ke giving offer tadi kan kita kan belajar suggestion sekarang kita sudah berlanjut ke tawaran dan di bagian ini kita sedang membahas memberikan tawaran kepada orang lain beberapa contoh ungkapan memberikan tawaran yang dapat kita gunakan adalah sebagai berikut sampai disini pastikan kalian udah nyarat ya yang tentang suggestion kalian nyarat itu contoh-contoh kalimat contoh-contoh ungkapan ungkapan-ungkapan apa saja yang kalian bisa catat dan kalian ambil kalau sudah kita lanjut ini contoh ungkapan memberikan tawaran kepada orang lain would you like to noun atau to kata kerja would you like sorry ya bukan would you like to noun tetapi would you like setelah would you like langsung noun atau cara kedua would you like to kata kerja yang pertama saya ulang would you like noun atau kata benda yang kedua would you like to kata kerja contohnya would you like a glass of orange juice would you like a glass of orange juice maukah kamu segelas jus jeruk jadi ini apa setelah would you like dia langsung kata benda segelas jus orange segelas jus jeruk setelah would you like langsung kata benda sedangkan yang di bawahnya would you like to go to the cinema with me maukah kamu pergi ke bioskop denganku nah contoh ini adalah contoh dari would you like to kata kerja to infinitive maukah kamu segelas jus jeruk would you like a glass of orange juice maukah kamu pergi ke bioskop denganku would you like to go to the cinema with me contoh ungkapan memberikan tawaran yang lain ngasih tawaran dia ngasih tawaran bantuan kepada orang lain can atau may i help you can i help you boleh may i help you boleh artinya sama bisakah atau bolehkah aku membantumu sama sama can sama may itu artinya bisa atau boleh sama saja atau dapat juga bisa dapatkah aku membantumu seperti itu ya can i help you may i help you lanjut what can i do for you what can i do for you apa yang bisa aku lakukan untukmu what can i do for you may i give you a ride may i give you a ride bolehkah aku memberimu tumpangan do you want more cafe apakah kamu mau kopi lagi could i offer you some ice cream could i offer you some ice cream bisakah aku menawarimu ice cream would you like me to turn nah ini salah tulisannya t-u-r-n would you like me to turn on the ac would you like me to turn on the ac maksudnya air conditioner would you like me to turn on the air conditioner apakah kamu mau aku ngidupin ac apakah kamu mau aku nyalakan ac menyalakan ac oke lanjut kita accepting an offer menjawab atau menerima sorry ya menerima tawaran apabila kita ingin menerima tawaran seseorang kita dapat mengatakan yes i'd love to yes i'd love to ya saya suka sure thank you tentu terima kasih ini artinya menerima tawaran orang lain maukah kamu segelas kopi yes i'd love to ya saya mau ya saya suka yes i'd love to itu artinya saya saya mau sure thank you tentu terima kasih yes please thank you ya silahkan terima kasih yes please thank you ya silahkan terima kasih that's very kind of you that's very kind of you kamu baik sekali that would be very nice that would be very nice itu akan sangat menyenangkan sekarang kita beranjak ke declining an offer apabila kita menolak tawaran seseorang sebaiknya kita menolaknya dengan halus dan sopan contohnya kita dapat mengatakan thank you for your kindness thank you for your kindness but i can handle it thank you for your kindness kindness thank you for your kindness but i can handle it terima kasih atas kebaikanmu tapi aku bisa ngatasinya i'm sorry i can't i'm sorry i can't maaf aku tidak bisa itu artinya nolak maukah kamu memindahkan apa sepeda motormu i'm sorry i can't maaf aku tidak bisa itu artinya nolak thank you but i'm busy at this moment thank you but i'm busy at this moment terima kasih tapi aku sedang sibuk saat ini thank you but i'm not hungry thank you but i'm not thirsty bisa hungry bisa thirsty hungry artinya lapar thirsty artinya haus terima kasih tapi aku tidak lapar terima kasih tapi aku tidak haus i'd love to but bla 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 misalnya i'd love to but i don't like that shoe saya mau tapi saya tidak kurang suka sepatu itu seperti itu ya no but thank you for the offer no but thank you for the offer no tapi terima kasih atas tawarannya contoh dialog the dialog is between frank and matt you seem so busy with those boxes what are in those boxes these are my old books i'm moving them to the warehouse may i help you sure thank you it will be helpful no problem kamu terlihat sibuk dengan kotak-kotak itu apa yang ada di dalam kotak-kotak itu oh itu adalah buku-buku lamaku saya sedang memindahkannya ke gudang bisakah saya membantumu tentu terima kasih ini sangat membantu katanya no problem tidak masalah kamu kelihatannya sangat sibuk dengan kardus-kardus itu apa yang ada di dalamnya ini adalah buku-buku lamaku aku sedang memindahkannya ke gudang bolehkah aku membantumu tentu terima kasih ini sangat membantu tidak masalah katanya lanjut nikita dan mela is it just me or today is really hot? is it just me or today is really hot? i think the weather is hot do you want some water? no thanks i have my own maybe i just need some fresh air would you like me to open the window? yes please thank you i think it would be better sure is it just me or today is really hot? i think the weather is hot the weather i think the weather is hot do you want some water? no thanks i have my own maybe i just need some fresh air would you like me to open the window? yes please yes please thank you i think it would be better sure apakah aku saja nih yang ngerasa hari ini itu panas? terus mela jawab i think the weather is hot ya memang sekarang cuacanya cuacanya lagi panas apakah kamu mau segelas air? katanya oh enggak terima kasih saya udah punya kok katanya maybe mungkin aku cuma butuh udara segar mela jawab nawarin maukah kamu aku membukakan pintu sorry jendela itu maukah saya membukakan jendela itu ini kita balas ya silahkan terima kasih itu akan lebih baik katanya mela jawab tentu apakah cuma aku yang ngerasa ini hari ini memang panas? aku pikir cuacanya memang panas apakah kamu ingin air minum? segelas air? tidak terima kasih aku punya mungkin aku hanya perlu sedikit udara segar apakah kamu mau aku membukakan jendela? oh ya silahkan terima kasih aku pikir itu akan lebih baik tentu oke akan lebih baik apabila kita mempraktekkan dan menggunakan berbagai contoh ungkapan di atas dalam kehidupan sehari-hari nah jadi itu pembahasan tentang offer dan suggestion oke Pak Etwin cari yang lain ini misalnya ya ini terakhir ya dan kalian bisa bandingkan imagine that you haven't seen a good friend in a month in a telephone call your friend tells tells you she would like to get together for dinner but can't think of a restaurant to go to so you offer an idea bayangkan kalau kamu belum bertemu dengan teman baikmu selama sebulan dan dalam percakapan telepon temanmu memberitahu kamu bahwa dia teman kamu itu ingin makan malam tetapi gak tahu mau pergi ke restoran mana jadi kamu nawarin sebuah ide memberikan tawaran listen to a short conversation ini contohnya dengerin percakapannya kalau kalian mau latihan juga silahkan i'd love to have dinner on friday but i'm not sure where how about we go to ches philip great idea i have i haven't been there in over a year saya ingin makan malam pada hari jumat tapi saya gak tahu gak yakin mau kemana teman kamu nawarin bagaimana kalau kita pergi ke ches philip ide bagus kata teman kamu aku belum pernah kesana dalam tahun ini aku belum pernah aku gak pernah kesana lebih dari setahun kayak gitu artinya the phrase how about is one common way to make a friendly suggestion in english the phrase how about is one common way to make friendly suggestion in english to make a suggestion means to offer an idea or plan for someone to think about jadi frase bagaimana kalau how about berarti samanya dengan yang penjelasan tadi how about itu bisa dipakai adalah salah satu cara yang umum untuk membuat sebuah saran yang friendly saran yang halus yang sopan dalam bahasa inggris untuk membuat sebuah saran to make a suggestion berarti menawarkan atau memberikan saran berupa ide atau rencana kepada orang lain untuk dipikirkan jadi orang lain itu bisa memutusin mau nerima atau tidak saran dari kalian jadi intinya sama pakai how about how about verb ing atau how about ya kan sama kan how about jaren ini how about going what about why don't why not shall jadi intinya sama kita sekarang buka UKBM halaman 1 ini kita lagi bahas kita akan belajar tentang saran dan tawaran nah disini kalian sudah bisa mengisi apa itu tawaran apa itu saran dan kalian tulis definisi definisi tawaran dari penjelasan Pak Edwin tadi kalian bisa tulis di sebelah kanan ini apa itu definisi dari saran kalian tulis disini dan ungkapan-ungkapan dalam menerima tawaran ungkapan-ungkapan dalam decline menolak tawaran di bagian sini juga ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan dalam menerima saran ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk menolak saran di bagian ini kalian sudah bisa ditulis jadi jangan kalau kalian nulis jangan kecilnya seperti ini dilebarin karena akan banyak ungkapan-ungkapan dalam menerima dalam menolak terus ngasih tawaran bisa ditulis disini contoh-contoh kalimatnya beberapa kalian bisa tulis disana disini juga kalian bisa tulis definisi dari saran terus juga bisa ditulis juga contoh-contoh kalimatnya nanti kalian tulis di buku catatan kalian terus lanjut ini enggak skip nah ini kalian bisa buka dua kode ini ini dan disini di bagian ini kalian bisa tulis kesimpulannya apa definisi dari making offers apa itu sih menawarkan sesuatu menawarkan sesuatu adalah tadi kan sudah nyatet silahkan sedangkan yang di bagian ini kalian bisa tulis contoh-contoh kalimatnya disini juga bisa ditulis contoh-contoh kalimat memberi saran disini contoh-contoh kalimat memberi tawaran ini ada menerima ini ada menolak jadi seperti itu kalau yang ini 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 apa definisi definisi atau arti dari tawaran disini apa definisi dari saran tahu dari mana tadi sudah itu jelasin ada kan dan ini kalian tonton ini apa kode ini kode barcode kalian tonton ini kalian tonton caranya bagaimana ada sudah di YouTube channelnya Pak Edwin cara membuka itu cara membuka kode barcode di UKBM cara membuka barcode dan QR code di file PDF file UKBM kalian bisa lihat ini caranya dan tonton jadi seperti itu sebagai tambahan ilmu buat kalian setelah kalian buka dua video ini ini isinya dua video kalau ada hal poin penting kalian bisa cari di situ kita lanjut ke kegiatan belajar satu nah kita masuk sekarang kegiatan belajar inti sekarang pada kegiatan belajar ini kalian akan mempelajari dan mengidentifikasi ungkapan-ungkapan terkait giving suggestion dan making offers mengidentifikasi perbedaan cara pengungkapan dari masing-masing konteks nah sekarang adalah rangkuman ya dari pembelajaran kali ini pertemuan kali ini kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan pertama kalian harus mencatat apa penjelasan pak itu tadi dan yang kedua bagian ini kalian tulis apa itu arti dari tawaran apa arti dari suggestion dan di bagian ini kalian sudah bisa menulis contoh-contoh kalimat memberikan tawaran dan ini memberikan saran bisa ditulis contoh-contoh kalimatnya di sini juga ditulis contoh nolaknya sorry nerimanya dan nolaknya sedangkan kalau yang di sini kalian tugasnya adalah kalian membaca dalam membaca sendiri sih dianggap monolog saja tidak usah dialog karena kalian kan tidak bisa bertemu dengan teman kalian kalian ini belajar di rumah tidak apa-apa kalian baca sendiri Pak Edwin pengen tahu cara pengucapannya kalian dialog 1 sama dialog 2 jadi nanti tugasnya berupa video kamu ngomong sendiri di depan kamera Assalamualaikum Pak Edwin nama saya Nuris Maya Sinta misalnya saya kelas 10 sorry saya kelas 11 MIPA 1 ini Pak catatan saya kamu tunjukkan catatan kamu ke kamera ini Pak kalau memang ada halaman selanjutnya kamu buka kalau ada halaman selanjutnya kamu buka lagi contoh terus setelah itu ini Pak yang halaman ini Pak yang halaman 2 saya sudah nyatet saya sudah isi UKBM nya ini Pak yang halaman 4 saya sudah tulis juga apa arti dari tawaran apa arti dari saran nah sekarang saya akan membacakan dialog 1 dan dialog 2 baru kalian baca dialog 1 dan dialog 2 jadi seperti itu saja untuk KB 1 ini ya saya bacakan nanti kalian bandingkan biar kalian tidak susah hello waiter can you come here for a second sure what can I help you sir could you bring some salt yes sir and would you like to try sorry yes sir and would you like to try some coffee we have the best quality in this town wow it would be really lovely to try it okay sir is there anything I can help you with no thanks I think it's enough okay I will bring it to you now saya ulang hello waiter can you come here for a second sure what can I help you sir could you bring some salt sorry could you bring me some salt yes sir and would you like to try some coffee okay we have the best quality in this town wow it would be really lovely to try it okay sir is there anything I can help you with no thanks I think it's enough okay I will bring it to you now itu yang pertama atau kalian bisa pakai aplikasi talk free untuk pembuktian cara pengucapan bisa nanti kalian copy di blog terus pakai aplikasi talk free di copy kayak gini coba di aplikasi talk free lanjut ya kita ke dialog 2 dialog 2 Benny and Anton Hey Anton why do you look so sad? I have a serious problem today I have just lost my wallet really? where did you lose it? hmm maybe in the park I think you should be more careful with your belongings yeah I think so this is my fault don't be sad Anton I hope you can find it really soon thank you Benny do you have any suggestion for me? do you have any suggestion for me? if I may suggest you should go to the park and look for it from sorry and look for it more detail I have looked for it for hours but I did not find it do you have any another suggestion? ini salah ya seharusnya do you have any other? do you have any other suggestion? atau boleh juga sih do you have another suggestion? if I may suggest do you have any other do you have any other? karena orang tadi sudah ngasih saran dia minta saran yang lain oke lanjut hmm you would be sorry you would better tell the securities to help you to find it and also announce it to the visitors yeah sorry hmm you would be sorry you would better tell the securities to help you to find it and also announce it to the visitors yeah you are right I will try it thank you for your suggestion you are welcome Anton next time it is better for you to keep your important staff in a safe place certainly Ben certainly Ben ok ok itu adalah KB1 kalau kalian masih ada waktu kalian bisa menulis ini ini adalah lanjutan dari KB1 KB2 tidak usah kalian kerjakan dulu untuk yang lanjutan ini make a short dialogue with your friend next to you the dialogue must consist of making offers and or giving suggestion underline the sentences which indicate giving suggestion and or making offers perform the dialogue in front of the class jadi gini saja kalian nyari di internet sebuah dialog yang ada isinya tentang ngasih tawaran dan juga berhubungan dengan saran terus kalian garis bawahi kalimat-kalimat mana saja yang mengindikasikan tentang saran ataupun tawaran saya ulang kalian cari sebuah satu saja sebuah dialog di internet atau kalau kalian mau ngarang sendiri lebih oke bilang ini pak saya ngarang sendiri tunjukkan di videonya nanti setelah ditunjukkan jangan langsung harus jelas nanti paketwin pause paketwin cek kamu garis bawahi bagian mana saja yang ada tawaran yang ada saran atau ngasih apa menerima tawaran atau nolak tawaran atau menerima saran atau menolak saran garis bawahi oke ini sudah durasinya sudah lumayan lama agar tidak terlalu panjang paketwin harapkan kalian tetap semangat untuk terus belajar meskipun dalam keterbatasan kayak gini semoga kalian bisa memahami dan jika ada pertanyaan nanti akan ada sesi diskusi dengan menggunakan aplikasi zoom kapan dan waktunya kapan dan waktunya nanti metwin umumkan jika kalian meminta atau butuh oke sampai disini saja dan selamat mengerjakan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih